Yo, what's up Youtube? Kembali lagi di OneFrax, channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong. Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Guys, thanks banget buat kalian yang udah like, subscribe, dan dukung channel gue. Buat kalian yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus dukung channel gue. Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian. Oke guys, di video kali ini guys, parfum yang gue mau bahas itu adalah klon dari Aqua Di Gio. Oke, gue tau kalian tuh fans berat Aqua Di Gio karena itu memang parfum enak banget wangi ya, cocok banget buat udara Indo. Kebetulan, kalian juga request video ini, jadi gue bikinin buat kalian. Parfum yang gue maksud adalah dari House of Frank Olivier, namanya adalah Blue Touch. Like, kayak apa parfum ini? Gimana SPL-nya? Check it out guys. Blue Touch dari House of Frank Olivier. Oke, dari kotaknya, dari namanya kita udah tau ini adalah Blue Fragrance. Oke, jadi kotaknya biasa aja. Semua seris ini, semua kotaknya kayak gini. Botolnya juga sama aja. Ya, dia ada Blue Touch-nya, ada pohonnya, segala macem. Semua sama. Jadi gue gak bakal bahas lagi packaging-nya. Karena, kalau kalian penasaran sama box-nya, atau sama botolnya, kalian bisa lihat di seri-seri yang pernah gue bahas sebelumnya. Gue pernah bahas Wood Vanille sama Wood Touch, kalau gak salah ya. Jadi itu dua udah pernah gue bahas. Jadi masih ada sekitar tiga lagi, tiga, empat macem lagi untuk seris ini. Jadi sekarang kita bahas yang ini, gue gak bakal bahas box-nya. Oke. Jadi gue keluarin aja langsung botolnya. Botolnya juga, to be honest, cuma beda warna aja. Gue gak bakal bahas juga. Ya, karena botolnya semua desainnya tuh sama. Ya, mirip, gak ada beda. Jadi, botolnya tuh sama. Jadi kalian bisa cek di video sebelumnya. Oke. Gimana dengan Send Profile? Oke. Ini guys, gue dapet juga harganya sekitar 20 dolar. Atau sekitar 200 ribu. Karena Frank Olivier, Jagas Bogart, disini memang harganya lumayan gila. Murah. Gue gak tau itu harga normalnya. Atau kalian di Indonesia. Karena kalian pernah bilang Frank Olivier sama Jagas Bogart di Indonesia mahal. Ya. Gue rasa harga aslinya tuh kayak begini, 20 dolaran. Kan di Indonesia aja yang agak tinggi ya. Untuk Jagas Bogart sama Frank Olivier. Karena kan mereka termasuk desainer lah. Gitu ya. Mungkin Indonesia pikir, ah desainer gue bisa naikin harganya jadi cuan lebih gede. Mungkin, gue juga kurang tau. Oke. Jadi, kita bahas lagi. Send Profile. Untuk ini, Send Profile-nya. Ini memang kalian. Dari pertama kali cium. Kalian udah bisa cium. Ini bener-bener nge-clone Aquadigio. Dan mirip banget. Mirip banget. Oke. Ini. Salah satu parfum yang gue bilang. Gue bisa bilang ini. Paling fresh. Karena citrus-nya gue rasa. Disini. Gue belum liat notenya. Dan gue gak mau liat notenya. Seperti yang gue bilang. Gue gak mau kasih liat. Kalian. Oh notenya ini. Kalian bisa baca sendiri kan. Cuman. Dari. Idung gue cium. Ini citrus-nya. Gue rasa banyak banget. Disini. Bukan cuman lemon. Bukan cuman lime. Bukan cuman. Yang orange. Ini. Gue rasa citrus-nya. Banyak banget. Disini. Ini. Ingetin gue. Selain sama Aquadigio. Ingetin gue. Sama gue. Ada satu parfum. Gue gak tau. Kalian tau gak ya. Gue juga lupa. Taruh dimana ya. Mungkin di meja sana ya. Bukan di belakang gue. Karena di belakang gue parfum-parfum yang udah pernah gue review. Yang disitu yang belum gue review. Jadi. Ada satu parfum. Nama. Dari. Peri Alice. Peri Alice Red. 360. Kalau gak salah ya. Itu juga. Clone-nya. Clone-nya. Aquadigio. Oke. Itu juga mirip banget. Cuman itu sintetik banget. Nah. Itu. Performancenya kurang. Yang ini guys. Citrus-nya juga. Mirip banget sama Aquadigio. Banyak banget. Aquadigio gue udah pernah liat notes-nya. Itu memang. Citrus-nya. Bukan cuma satu. Itu ada lemon. Ada lime. Ada orange. Ada green. Ya. Segala. Ini juga opening-nya. Cuman ya seperti. Parfum-parfum budget friendly lainnya. Opening-nya memang. Alkohol sama sintetik. Jadi 5 menit pertama. Jangan. Jangan dicium. Terlalu deket dulu lah. Alkohol sama sintetiknya itu banyak banget. Setelah 5 menit. Baru kalian bisa menikmati. Oke. Jadi. Untuk ini. Opening-nya. Gue bisa bilang oke. Enak. Enak banget. Mirip banget sama Aquadigio. Terus. Dry down-nya. Nah. Dry down-nya. Ini ada sedikit perbedaan. Aquadigio yang original. Ya. Gue. Gue pernah punya. Udah abis. Gue udah pake abis. Karena gue. Sering over spray itu. Gue gak beli lagi. Karena. Harganya terlalu tinggi. Jadi. Ehm. Gue sering pake itu. Gue inget banget. Itu. Begitu dry down. Ada wangi peach. Nah. Disini. Itu hilangnya. Di blue touch ini. Gue gak cium. Ada. Bau. Peach. Ya. Buah peach. Peach tuh buah apa. Indonesia apa. Gue gak tau. Per. Eh. Bukan per. Ya. Peach lah. Pokoknya ya. Itu. Gue cium. Bau. Peach-nya. Disini. Tapi guys. Gue. Yang gue cium disini. Itu. Yang gue bilang. Bahkan. Lebih enak. Dari bau peach. Itu. Bau. Melon. Bau melon. Gue tuh suka. Bau melon ya. Bau melon tuh. Buat gue enak banget. Ya. Fresh ya. Disini. Bau melonnya. Begitu dry down. Kalian bisa cium. Itu kuat banget. Ya. Bau melon. Dicampur sama daun mint. Wah. Itu enak banget. Nah. Jadinya sebenernya tuh mirip. Mirip sama. Aqua Digio. Dry downnya. Jadi. Cuma beda. Di notch. Kayaknya cuma beda. Satu notch itu aja. Karena di Aqua Digio. Kayaknya dia gak ada melon. Setau gue. Dia buah peach ya. Nah. Ini gue yakin dan sangat yakin. Meskipun gue belum liat notchnya. Itu ada buah melon. Buah melonnya karena kuat banget. Di dry down. Dan itu enak banget. Itu fresh banget. Ya. Jadi. Kalian bisa. Bisa bayangin deh ya. Begitu opening. Itu citrus banget. Di badan kalian. Citrus. Citrus. Ya. Begitu dry down. Itu ada fruity melon. Ada fresh dari citrusnya. Terus ada. Buah. Daun-daun mint. Ya. Kalau kalian berharap ada sedikit woody. Ada sedikit manis-manis. Kayak tongkabin. Ember. Kayak di Aqua Digio kan ada tuh. Ini jangan berharap. Ini gak ada guys. Ini bener-bener fresh banget. Ya. Tiket kemiripannya sama Aqua Digio. Gue bilang bisa mencapai 90% mirip. Ya. Terus. Untuk SPLnya sendiri. Oke. Aqua Digio itu. Semakin baru. Semakin baru. Badgenya. Itu semakin lemah. Ya. Gue pernah dapet ya. Gue beli. Kebetulan badgenya. Bukan badgenya lama ya. Gue kebetulan badgenya yang udah lumayan baru ya. Kayak 2020 ya. Gak salah ya. Itu. Tahan cuman sampai 8 jam. Makanya gue sering oversplay. Nah. Cuman 8 jam. Kalau buat yang harga segitu. Memang gak worth it. Kalau buat gue. Menurut gue ya. Ini. Paling cukup. Gue pake 10 spray. Paling cuman dapet longevitynya. Cuman sekitar 6 jam. Oke. Cuman ini 200 ribu guys. Oke. Jangan salah ya. Cuman 6-7 jam lah. Gak lebih. Oke. Terus. Tapi si large projectionnya. Itu. Kalian bisa dapet 2 jam pertama. Dengan. Kayak 2 meter orang kecium guys. Ya. Jadi. Buat 200 ribu guys. Ini not too bad. Oke. Ini kalian jangan bandingin sama series yang lainnya. Series yang. Wood Vanille. Wood Touch. Itu. Beast Mode. Itu gila banget performancenya ya. Itu bisa sampai 10 jam. Itu gila. Ya. Itu memang satu seri. Nah. Ini dia. Ini Wood Vanille. Nah. Ini. Ini bisa sampai 10 jam. 8-9 jam tuh. Gampang. Ini memang cuman 6 jam. Cuman setengahnya ini. Cuman. Tetep. Harganya kan sama. 200 ribu. Oke lah. 6 jam. Gitu. 200 ribu. 6 jam. Kalian bisa. Bisa. Re-apply. Re-apply. Re-apply lagi. Taruh aja di dikat. Ya kan. Jadi. Ini SPL nya. Oke. Untuk. Wanginya. Oke. Untuk. Botol nya. Presentation nya. Gue bilang not too bad. Cuman. Ini guys. Atomizer nya tuh jelek banget. Ya. Ini salah satu atomizer yang. Paling jelek yang pernah gue liat. Gue rasa. Jelek. Sepertinya. Range nya gak jauh. Segala macem ya. Cuman. Overall. Oke lah. Overall. Gue kasih nilai ini. Gue bisa kasih nilai ini. 8 dari 10. Ya. Ini gue sering banget pake. Kalian bisa jus nya. Udah agak mulai turun ya. Udah. Turun. Jadi. Ini. 8 dari 10. Ini cocok banget. Buat kalian di Indonesia. Karena. Ini parfum musim panas. Panas. Makin bagus. Semakin panas. Semakin bagus. Ini. Terus. Projection nya. Karena kalian keringetan. Projection nya selain. Semakin kuat. Projection nya. Semakin kuat. Oke. Jadi. Overall. Ini 8 dari 10. Gue rekomen. Rekomen. Ya. Gue rekomen banget. Buat kalian untuk beli ini. Kalau kalian mau cari alternatif. Dari. Aqua Digio. Karena Aqua Digio. Kalian tau sendiri. Harganya udah di atas 1 juta. Ya. Karena itu kan designer ya. Bagus ya. Jadi. Kalau kalian mau cari alternatif nya. Ya. Sejauh ini. Gue bisa bilang. Ini. Salah satu. Bukan yang terbaik. Tapi salah satu yang terbaik juga. Bisa dimasukin top 3 lah. Ya. Untuk harga segitu. Dan. SPL nya juga oke. Ya. Jadi. Gue rekomen buat kalian. Ini semua umur. Bisa pakai. Ini cocok buat kalian. Di udara panas. Cocok banget. Dengan iklim Indonesia. Oke. Jadi. Segitu aja. Review gue buat. Si. Frank Olivier Blue Touch ini. Jadi gue udah penuhin lagi. Request kalian. Oke. Jadi. Mudah-mudahan. Info yang gue kasih ke kalian. Untuk membantu kalian. Untuk membeli parfum ya guys. Oke. Thanks banget guys. Jangan lupa klik like. Subscribe. Dan terus dukung channel gue guys. Oke. Kita ketemu lagi. Di video lainnya guys. See you guys. Ciao.